Tujuan akhir sekolah itu apa? Ketangan, Pak, ketangan. Tujuan sekolah menciptakan peserta didik lulus. Menciptakan peserta didik lulus. Ya, Pak? Iya, Pak. Melahirkan generasi berahlah, Ibu-Ibu ya, Pak? Tentang hal ini, bahwa sekolah itu tujuan akhirnya adalah untuk menciptakan anak-anak yang punya kompetensi, bisa bersaing di zamannya nanti, dan punya karakter. Atau kalau sekarang namanya ada profil belajar Mancasila. Oke, next, Pak. Kalau memang tujuan akhir sekolah itu adalah di students learning, kalau kita ngomongnya, kira-kira yang paling berpengaruh banget untuk pembelajaran, untuk meningkatkan pembelajaran siswa itu apa? Guru. Guru, katanya. Guru yang penten. Terus ada lagi? Kurikulum. Kenapa, Pak? Kayak ginter, pesona, apa kayak gimana? Apa tadi guru, terus? Kurikulum, katanya kepala sekolah. Yang paling berpengaruh secara signifikan untuk pembelajaran siswa, Sopo? Budaya. Lingkuan, budaya. Orang tua. Yang paling. Siswa, siswa. Ya. Kita pengennya di akhir hasil belajar siswa-siswa kompetensi, punya karakter yang bagus. Untuk itu kita harus memperbaiki pembelajarannya siswa. Ya. Nah, pembelajaran siswa ini akan tambah baik jika... 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 Jika proses atau pengalaman belajar di dalam kelasnya, ketika proses pembelajaran dalam kelas maupun luar kelas itu baik. Jadi ada quality learning, ada quality teaching. Siapa yang ngajar? Nah, oke next mas. Next bakar. Nah, terus? Tadi kalau tujuan akhirnya tadi adalah siswa, kemudian kualitas mengajar itu yang paling signifikan berpengaruh terhadap pembelajarannya siswa. Terus next step lagi. Terus bagaimana kita harus meningkatkan kualitas mengajar tadi? Atau membuat quality teaching tadi? Pakai apa? Supaya guru-guru bisa memberikan pengalaman belajar anak yang sesuai ekspektasi kita. Satu, kata bapak pakai FFF. Terus apa lagi? Terus pakai pakai apa? Kita ngomongnya enggak segelintir guru, tapi semua guru itu mempunyai kesempatan yang sama untuk meningkatkan kompetensinya. Pakai apa? Nah, kompetitas belajar. Langsung dapat ya orang kompetensi. Kenapa sudah enggak ada jawaban pakai pelatihan aja? Kan biasanya kalau meningkatkan kompetensi guru ya pakai pelatihan. Pakai IHT, pakai MGMP sama dengan komunitas belajar. Kenapa jawabannya ini tadi tidak ada lewat pelatihan? Pelatihan di... Latihan di... Pelatihan! Kita ikut dulu, dulu, kalau ke 13 ada yang pusat, kemudian provinsi, turun, Marasuber, ke provinsi fasilitator. Dari provinsi ke? Kabupaten. Kabupaten-kota, dari kabupaten-kota ke? Selamatkan. Gugus, sosial yang ke Gugus baru ke? Guru, sebulan. Kenapa kita enggak lagi ngambil kayak gini? Nah, katanya kelamaan. Terus apa lagi? Belum tentu sampai sana 100 persen, bawah sudah sampai apa? Mungkin 50 persen, 60 persen, jadi banyak miskonsepsi. Yang mungkin konseptornya lain yang diinginkan ke bawahnya sudah beda-beda. Makanya nanti kita akan lebih banyak membahas tentang komunitas belajar dan bagaimana belajar dari sumber aslinya. Yang enggak cascading kayak dulu. Oke, next. Nah, ini mungkin next saja. Nah, ini seperti teman-teman sudah ketahui, sudah dapat materi, ada beberapa jenis komunitas belajar. Ya, kalau jumlahnya banyak, namanya banyak, tapi sebenarnya dia ini hanya tiga. Ya, yang pertama apa? Komunitas belajar dalam sekolah. Saya tanya, semua sekolah di sini sudah ada belum komunitas belajar di dalam sekolahnya masing-masing? Angkat tangan yang belum, belum ada Pak komunitas belajar dalam sekolahnya. Oke, yang sudah punya komunitas belajar dalam sekolah. Yang dimaksud komunitas belajar dalam sekolah itu maksudnya apa? Komunitas belajar dalam sekolah itu. Ya, komunitas belajar dalam sekolah itu. Jadi, kebetulan saya berpenggerakan akan pertama. Jadi, waktu laksi nyata pertama, eh, waktu laksi nyata membuat komunitas praktisi. Di sana, saya sebagai penerangnya mengumpulkan teman-teman yang satu pemahaman yang merasa memiliki, ingin merubah, gitu, ingin banyak menambahkan pengetahuan. Sehingga akhirnya saya kumpulkan, kemudian saya berkumpulkan, kemudian saya berkumpulkan, kemudian apapun yang dapat saya share, akhirnya akan gak insidental. Jadi, artinya ketika kami butuh, kemudian ketika kami berbagi, karena sering, gitu, ya, ketemu di perpustakaan, kebetulan saya kepala perpustakaan. Banyak lagi, Bicu. Yang harus satu kali dalam sekolah, MKKS, MKPS, K3S, kelompok guru penggerak, kelompok sekolah penggerak, dan sebagainya. Komunitas belajar dari, ini apa? MTS, PMM. Ya, yang ada di PMM, yang dia lintas kebupatan kota, lintas provinsi, yang penggeraknya seperti bapak ibu sekalian bisa. Buat-buat webinar ke sana, dan sebagainya. Saya rasa gak mau dijelaskan, nomor tiga, ini sudah hatap. Next. Segitu amat, Bu. Next. Mengapa komunitas belajar? Mengapa komunitas belajar? Bapak dan ibu, untuk implementasi kurikulum merdeka tahun ini, yang sudah mendaftar itu ada 142 ribuan sekolah. Sisanya ada 143 ribu itu, 142 ribu dikurangi yang ini, jadi ada sekitar berapa gitu ya, untuk madrasah. Tapi kita kemendipun itu, sekolah itu 142 ribuan. Coba bayangkan bapak ibu, akan ada berapa, kita harus menyediakan sumber daya berapa. Supaya semua guru itu dapat pelatihan. Kalau masih pakai metodenya pelatihan. Ya, berapa duitnya, berapa narasumbernya, yang harus melatih satu persatu dari guru di sekolahnya yang jumlahnya 142 ribuan. Ya, makanya kita pakai strategi komunitas belajar. Next. Nah, ini bapak dan ibu, mungkin teman-teman semua sedikit sudah bisa menebak ya. Tadi saya katakan nomor satu, apakah komunitas belajar itu tidak memerlukan biaya? Apakah belajar di dalam sekolahnya, ataupun di daerah, itu tidak memerlukan biaya? Saya Pak Oji dari SMP Negeri Satu Kendari. Di dalam PMM saya sebagai ketua komunitas belajar di Kota Kendari, tapi sehari-hari saya ketua MGMP IMPAK Kota Kendari. Kenapa saya bilang butuh biaya? Saya sendiri mengalami itu. Karena kalau MGMP itu tidak mengambil jadwal sekolah. Kalau kami masuk jam 7.15, keluar itu saat 30. 1.30 itu sudah bukan jam sekolah. Nah, di situ kadang-kadang kita butuh biaya. Jadi biayanya kan gak mungkin meskipun itu dikeluarkan sendiri, tapi itu tetap biaya ya. Nah, itu yang dimaksud. Jadi tidak dikonsumsi, kalau transversi tidak. Cuma konsumsi. Karena gak mungkin kan, tidak udah seharian, terus sambung lagi. Kayak kami kan, kalau dengan ibu beda tadi ya, komunitas praktisi. Kalau kami di dalam sekolah itu, komunitasnya antar mata pelajaran. Jadi semua 10, itu ada 10 komunitas di dalam. Masing-masing diketuai oleh satu orang setiap jurusan. Jadi ngambil jamnya kayak atas 1.30. Itu jadi biaya memang, tapi kadang-kadang kalau ada porsi sekolah itu disiapkan, ya kepala sekolah sih cukup berwarna. Yang penting nanti hasil dari rembuk bersama, itu bisa dilaporkankan, bisa berdampak bagi sekolah. Jadi intinya butuh, butuh kenapa tidak dilihat dari banyak dan kecilnya, tetapi tetap butuh. Terima kasih. Terima kasih Pak. Suara penyanyi beda ya Pak ya? Ada yang di sekolahnya sama sekali gak pernah ada konsumsi kalau belajar bersama di sekolah? Coba. Kebetulan juga sudah ada komunitas belajar yang ketempat lulus sama-sama dengan Polaris ya, jadi dua. Jadi yang ketempat itu dikompok dengan kuat itu menjadi yang pertama. Ya, kalau tidak, disini kan tidak memerlukan, apakah tidak memerlukan biaya? Kebetulan di sekolah saya jadwalnya satu minggu sekali pertemuannya, nama programnya kolaborasi di hari Rabu. Dan itu tidak membutuhkan biaya, karena kan guru-guru kan mau makan siang masing-masing, setiap hari. Jadi kegiatannya setelah jam pembelajaran sampai jam 5 sore, itu tidak menggunakan biaya dari sekolah. Di sini makanya dikatakan pertama, kalau kita belajar bersama lewat komunitas belajar, satu, dalam tanda kutip tidak memerlukan biaya. Biasanya teman-teman kepala sekolah, guru, kalau NGMP, kata-kata dulu, itu ada perwakilan satu sekolah dapat jatah transportkan. Nah, kalau yang biasanya itu mereka kayaknya sudah swadaya-swadaya, itu kami cari informasi untuk menanggung sendiri yang terjadi di daerah. Kita belajar daerah, luar biasa. Yang kedua, selanjutnya. Nah, kalau meningkatkan kompetensi di dalam sekolahnya, misalkan, atau yang ada di daerah, itu bisa menanfaatkan sumber daya manusia yang telah tersedia. Betul. Pasti maksudnya? Maaf, paham, ya ada. SDM yang di dalam? SDM di dalam. Internetnya sekolah, bisa enggak bapak ibu guru itu dari narasumber? Bisa. Ada enggak yang enggak percaya sama bapak ibu sendiri, atau guru sendiri? Enggak, enggak, enggak. Wajar, tapi kita memang membukung bapak ibu percaya diri, ya. Karena yang nahi pembelajaran sebenarnya, yang tahu kontak kelasnya bapak ibu, sekolah bapak ibu, dan bapak ibu masih bapak ibu. Diskusi di komunitas belajarnya dan memang masalah itu tidak mendapatkan jawabannya, ya, tidak puas. Selanjutnya, nomor tiga, kalau kita pakai komunitas belajar, maka semua guru tanpa terkecuali, itu bisa meningkat kompetensinya. Kalau bapak ibu pakai cara pelatihan, lo lagi, lo lagi. Yang ke Jakarta, dia lagi, dia lagi. Dari berapa juta guru, berapa juta guru, sekitar 3 juta ya, ya. Nah, itu hanya berapa gelintir guru yang terpapar pelatihan itu. Terpapar. Terpapar pelatihan, ya. Makanya kalau pakai komunitas belajar, semua guru itu kena manfaatnya. Yang selanjutnya, yang keempat. Ada nggak di sekolah itu guru itu pintar DWE? Belajar-belajar sendiri. Anu-manu sendiri. Temannya tertinggalnya, tertinggalnya sendiri. Ada satu-satu. Kena manfaatnya tidak mau. Mereka tidak mau maju. Mereka yang nggak mau, ya? Iya, mereka yang nggak mau. Nah, menurut bapak dan ibu, kenapa nggak boleh ada guru yang belajar sendiri, bahwa semuanya bukan nggak boleh, bekerja sendiri, buat apa sendiri, tersendiri, itu kenapa nggak boleh? Bagaimana wujud nyata bahwa bapak itu bekerja untuk 1.200 sekian siswa? Apa yang bapak lakukan? Mengajar semuanya? Tidak. Siswa saya 1.327. Iya, saya ngampu 6 kelas, kali 28. Jadi, saya nggak mungkin ngajar 1.300 lebih. Paling yang saya jangkau adalah yang saya ampuh. Jadi, satu yang saya tenangkan kurang lebih 18 tahun, itu adalah keteladanan. Karena banyak pelajaran di situ, ya? Karena pendidikan kan tidak berhadapan pengajaran itu, konsepnya tidak berhadapan, hanya tidak berhadapan face-to-face di ruang kelas-kelas, ya? Di ruang-ruang terbuka, ketika kita menampakkan hal baik, saya kira itu orang-orang bisa belajar. Terima kasih. Rampanya luar-ruang ke 180 orang, tapi saya menjadi model atau teladan buat semua siswa, sehingga siswa tadi, bahasa saya papar dengan keteladanan saya. Pak Anggopak. Terimba segitulah. Saya kira, ini cerita ekosistem pendidikan. Bukan hanya cerita kelas kita, tapi bagaimana ekosistem dalam pendidikan itu bisa baik. Sehingga kalau kita pintar hanya untuk kelas kita sendiri, tapi ekosistem pendidikannya tidak kita bangun di sekolah kita, itu juga tidak akan jadi apa-apa. Itu manfaat dari kita bisa bekerjasama dan meningkatkan kemampuan pencantangnya kita. Tapi juga berkarenakan guru kita yang ada di sekolah, karena kita bicara ekosistem yang ada di sekolah. Saat ekosistemnya baik, semua guru baik, maka semua anaknya juga akan baik. Seperti itu. Intinya, sedikit-sedikit melakukan hal. Kalau banyak, bisa melakukan banyak hal. Nah, ini jawaban yang saya nanti-nanti. Kenapa? Karena kita itu enggak boleh, guru enggak boleh mikir hanya kelasnya yang diampus saja. Itu kan kelasmu, urus lu dewe, kalau masih jawabannya. Urus sendiri saja lah. Ngaku, muridku 31 ya, urus muridku dewe, di kelasku sendiri. Berpikirnya enggak kayak gitu. Sama seperti bapak. Kita semua guru, itu harus berubah pikirannya ke memperbaikinya atau meningkatkannya untuk seluruh siswa tanpa terkecuali. Terus caranya gimana? Caranya membuat semua guru dalam tanda kutip bisa semua. Caranya gimana? Dalam satu sekolah, tidak hanya satu dua guru yang pinter. Tapi semuanya itu harus bisa. Kenapa? Kenapa semua guru harus bisa? Karena kalau ada satu dua guru saja yang enggak bisa, anak-anaknya gimana yang dihandle oleh guru tersebut? Anak-anak itu tentunya tidak akan maksimal mendapat pengalaman belajarnya di kelas. Karena gurunya enggak. Belum sesuai dengan kurikulum yang kita teguki. Tidak berpusat, tidak berpusat seada siswa. Masih mengharapkan anak-anak dapat matematika seratus mua. Masih di video ini dah berapa menit? Isolasi sendiri, kemudian aku ngurus kelas BDW, aku sibuk di luar, enggak cukup waktu buat ngurusi yang ada di sekolah. Bagus di luar, tapi di dalam sekolahnya sendiri. Ini yang kenapa salah satu alasan kuat kenapa harus lewat komunitas belajar. Yang ingin kami galakkan yang paling pertama itu adalah benahi komunitas belajar di dalam sekolahnya masing-masing. Selanjutnya, ini yang kelima sudah, selanjutnya yang keenam. Kenapa lagi komunitas belajar? Kalau pelatihan terkadang tujuh hari selesai. Dulu pelatihan yang calon kepala sekolah, pelatihan apa? Tiga bulan, in on in. Setelah itu apa? Juga selesai. Pelatihan-pelatihan itu kalau tidak stop itu juga kesengambungannya dampak yang diakibatkan dari intervensi pelatihan itu juga akan biasanya akan stop. Tapi apa yang terjadi kalau kita belajar di komunitas belajar? Ya, kontinunya cerita apa? Kayak apa? kontinunya di saat misalkan kita mempunyai komunitas belajar saat ini kan komen-komennya IKM jadi kita itu belajar bersama umum tentang IKM dulu dan di IKM itu kan banyak elemen-elemennya seperti misalnya modul aja setiap kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh anggota itu kita abas bersama jadi dibuat program dengan jenua-kebutuhan jadi sesuai kebutuhan kita mengadakan belajar bersama sesuai kebutuhan belajar bersama itu stop Pak stop setelah itu apa? setelah belajar bersama terus apa yang harus dilakukan? refleksi saya tahu kalau Bapak jawabannya sudah teruji saya perlu yang lain untuk nomor lima kita kelima nanti setelah nomor enam yang nomor enam dulu Bapak tadi sudah mengatakan identifikasi kebutuhan belajar bersama terus belajar bersama berbagi bersama terus apa? setelah belajar di komunitas terus apa? refleksi ya bagus terangkan di kelas masing-masing terus dari kelas masing-masing terus apa? refleksi refleksinya dengan melihat apa? feedback refleksinya dengan melihat apun belum sesuai harapan dengan melihat apa? assessment ya bukti dari hasil belajar siswa ketika tahu hasil belajar siswa tidak seperti yang diharapkan apalagi yang dilakukan evaluasi itu sudah evaluasi RTL apa? tidak lanjut RTL perbaikan punya masalah apa yang tidak bisa diingat bawa lagi ke komunitas belajarnya berbagi di sana belajar lagi di sana seperti itu belajar kembali dari belajar terampin lagi di kelasnya jadi makanya ini namanya job embedded learning gak putus-putus karena memang sesuai dengan tugasnya ya oke selanjutnya nah harapannya kalau semua guru sudah mandiri belajarnya itu akan jadi pembelajar sekadang hayat bapak ibu gak usah capek-capek dilatih-latih lagi udah tahu banyak sumber belajar di dunia maya dan sebagainya cari sendiri itu yang diharapkan ya oke pak kita terima kritik nomor 5 ada mic gak ya satu lagi kalau 5 itu kan guru adalah ahli pembelajaran kekuatan 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 kalau ahli pembelajaran guru belajar berusaha dan berbagi takjik baik saya yang menolong berbagi takjik baik menurunkan hasil riset akan dapat meningkatkan kemampuan guru dan hasil belajar siswa saya kira bukan hanya berbagi praktik baik tapi guru juga harus berani berbagi praktik gagalnya karena itu akan ada hubungannya dengan poin-poin kenal karena kebiasaan kita kita sering memamerkan kelebihan kemampuan hasil baik kita hasil sukses kita tapi kita jarang sekali merefleksi apa yang gagal dalam belajaran kita betul dalam sekali pak dari mana sih kok kayaknya refleksinya dalam sekali saya dari komunitas guru belajar nusantara kabupaten melawan oh i see oh iya KGBN gitu ya oke oke i see ya bagus sekali mengingatkan memang salah satu syarat di PLC atau komunitas belajar adalah kita harus terbuka atau transparan terhadap permasalahan kita gak usah ditutup-tutup tapi semua guru-guru kita juga harus kayak gitu dan sebelum belajar perlunya bapak ibu koordinator yang ada di sini norma values-nya komunitas belajar itu harus di tekankan dulu kalau memang siap berbagi masalah terus kita nih mau bahas masalahnya dia terus ke sini bawa-bawa selalu bawa masalah gitu kan sampai temennya tuh gerenang ngatau temennya saya sih orang bakal udah kayak orang jawa ya nah itu hal-hal kayak gitu yang harus dibekali ke semua anggota komunitas supaya gak membuli temennya yang selalu membawa masalah di komunitas nah itu yang tugasnya betapa pentingnya membuat norma sebelum belajar di komunitas oke next yang mungkin yang mungkin terlalu banyak yang saya mau prolesin aktivitasnya belum nanti saya bungkus di strategi KM ya yang ada komunitas belajar tapi nanti saya pengen bapak dan ibu berkelompok dulu nanti nah intinya tiga ide besar dari komunitas belajar pertama fokus pada pembelajaran siswa kedua kolaboratif belajarnya selanjutnya tanggung jawab bersama itu tadi seperti yang tadi saya katakan kolektif tanggung jawab pembelajaran untuk semua siswa tanpa terkecuali itu kita semua guru tanpa memikirkan ini kelasmu ini kelasmu ini kelasnya dan sebagainya ini tanggung jawab bersama yang terakhir kita fokus pada hasil tadi ketika refleksi ketika apa lihat evidence atau bukti dari hasil belajar siswa oke next ini yang untuk perjalanan lompok oke next nah seperti apa sih komunitas belajar yang berpusat pada siswa bagaimana kita mampu merefleksikan apakah komunitas belajar baik dalam sekolah maupun yang di daerah itu benar-benar sudah berpusat pada siswa kita punya empat pertanyaan kunci disini yang bisa ditanyakan setiap saat di diri Bapak Ibu satu target kita sebenarnya untuk siswa itu dia harus belajar apa saja tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu apa yang pertama ekspektasi kita apa dia harus bisa apa kan jika siswa itu tidak belajar-belajar itu dijawab sendiri kalau siswa ini kalau siswanya kok tidak bisa-bisa si A, si B kenapa ya tidak belajar tidak bisa dia yang selanjutnya kalau dia sudah bisa cepat belajarnya terus kita harus apa sebagai guru sehingga anak-anak dengan kecepatan belajarnya berbeda-beda itu benar-benar bisa optimal dengan adanya intervensi kita sebagai guru dengan diferensiasi yang belajarnya cepat tadi yang sudah nuntas yang sudah belajar sesuai ekspektasi kita tinggal kita kasih apa kemudian yang sedang-sedang oke yang pertama karakter itu tercantum dalam profil belajar Bancasila pemecahan masalah kecakapan hidup materi esensial kuatuan lokal atau budaya termasuk dalam keharifan bakal dan literasi serta numerasi terima kasih jawab pertanyaan nomor 2 pertama tentang asesmen baik itu asesmen awal asesmen formatif maupun asesmen sematif dan kedua bisa membahas masalah pertanyaan pemantik karena kami kan dari PPSKI ya satu mata pelajaran yang sama jadi tidak begitu sulit untuk membahas masalah seperti ini sepertinya karena pertanyaan sama level juga sama sama-sama di SMA SMK dan Aliyah kemudian tentang tujuan pembelajaran dibahas ulang supaya nanti ada acuan buat perempuan sudah ada melaksanakan atau belum kalau sudah kira-kira kendalanya seperti apa hasilnya seperti apa itu saja terima kasih oke selamat menikmati terima kasih